Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada pembahasan video kali ini Saya akan memberikan langkah-langkah atau cara Supaya di google form Itu bisa menampung atau Mengupload file yang ukurannya besar Contohnya adalah file video Dan nanti bisa menampung Atau bisa menanggapi Respon dari user Sebanyak mungkin Jadi nanti misalkan contohnya seperti ini Saya punya form misalkan upload tugas Pembuatan video Dimana ada pertanyaan untuk Mengupload video Dan nanti videonya ini ukurannya kan besar Dan nanti kalau misalkan Yang mengakses atau yang mengirim banyak Nanti juga tidak ada limitnya Atau tidak ada Kapasitas maksimalnya ya Jadi nanti bisa unlimited Nah untuk caranya silahkan bisa mengikuti Langkah-langkah berikut ini Oke pertama kita masuk ke Akun google kita Pastikan kita sudah masuk menggunakan Akun google suite Jadi pertama Adalah kita harus login Menggunakan akun google suite Bukan akun google yang standar biasa ya Yang adgmail itu bukan Tapi yang google suite Nah contohnya seperti ini Saya menggunakan akun yang Dari kemendingboot yang smkbelajar.id Ini akun google suite Ada juga yang dari Misalkan dari instansi sendiri Misalkan seperti ini pun bisa Boleh Jangan pakai yang Adgmail.com ya Jangan pakai adgmail.com Karena ini ada batasannya Maksimal 15GB Jadi kalau misalkan Menggunakan akun yang pribadi Seperti ini yang adgmail.com Itu nanti Tidak bisa maksimal Karena hanya beberapa Upload video saja Sudah penuh ya Nah sekarang menggunakan Akun google suite Akun google suite Tidak ada batasan maksimalnya Sehingga ukuran video Yang bisa di upload Itu unlimited Tidak akan habis ya Oke jadi pertama Harus menggunakan akun google suite Terus buka google draft Nah google draft Ini adalah jendela google draft Terus buat sebuah folder Nah untuk foldernya bebas ya Sekarang saya buat Folder di google draft Ini draft saya Terus kemudian Saya buat folder Misalkan Adalah seperti ini Tutorial ya Di dalam tutorial Nanti disini saya buat Folder lagi Contohnya adalah Tugas Video Tugas video Jadi nanti Nanti di dalam ini Ada formnya Form untuk upload tugas Terus kemudian Klik tombol buat Seperti ini Ini nanti sebuah Folder muncul Ini baru ya Baru dibuat Ini masih kosong Nah terus setelah membuat folder Kemudian Buat form baru Jadi membuat Google formulir ya Caranya Klik tombol baru yang atas Yang ini boleh Terus pilih google formulir Atau bisa juga Diklik kanan Pilih yang google formulir Ini sama saja ya Silahkan boleh Yang ini Sama saja Saya pilih google formulir Nanti akan terbuka Jendela baru Seperti ini Nah baru Silahkan dibuat Pertanyaan-pertanyaannya Nah judulnya Silahkan dibuat Misalkan Tugas Tugas upload 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 video Pembuatan Apa misalkan ya Pembuatan produk Nah misalkan Ada tugas untuk membuat produk Terus di upload video Pembuatannya Seperti ini Ini formnya Judulnya Ini juga di klik Supaya sama dengan yang ini Untuk pertanyaannya Bebas ya Misalkan Nama lengkap Seperti ini Pakainya adalah Jawaban singkat Terus Wajib diisi Ini supaya nanti Kelihatan ini Punyanya siapa ya Terus Berikutnya adalah Kelas Misalkan Kelas itu Pakai pilihan ganda saja 10 TABA Terus 10 TABB Dan seterusnya ya Untuk kelas Silahkan di List untuk semuanya Pakai pilihan ganda saja Terus Lagi NIS Nomor induk ya Nomor induk itu wajib Supaya nanti RAKAPannya gampang Pakai NIS Yang nomor berapa NIS-nya itu Pakai jawaban singkat saja Gak apa-apa Terus wajib diisi juga Nah seperti ini ya Ini adalah pertanyaan dasar Atau Yang standarnya Ada nama lengkap Kelas dan NIS Nah sekarang kemudian Tentang tugasnya Contohnya Saya buat pertanyaan Judul Video Jadi nanti Videonya itu Berjudul apa Atau materinya Tentang apa Pembuatan apa ya Silahkan Dipilih Tipe pertanyaannya Adalah jawaban singkat Terus wajib diisi Terus mungkin Pakai Tampilan Atau foto ya Foto Produk Nah contohnya seperti ini Foto produk Pilihnya yang Nah ini Kalau ini adalah upload file Nah kalau misalkan ada Pertanyaan seperti ini Ketika kita pilih Tipe upload file Klik saja lanjutkan Nah kemudian Di setting Karena ini merupakan foto Berarti tipenya adalah gambar ya Di sini Di bagian izinkan Hanya jenis file tertentu Silahkan Digeser ke sebelah kanan Supaya seperti ini Terus Silahkan pilih yang Gambar saja Yang ini ya Yang gambar saja Yang gambar atas dan gambar bawah Yang lain Nggak usah dicantang Nah jadi Yang bisa di upload Di pertanyaan ini adalah File gambar Terus jumlah maksimum file Jadi Dipilih Yang satu saja Jangan yang banyak ya Jangan yang multi Pilih saja satu Supaya nanti Yang di upload di sini Cuma satu file saja Kalau misalkan butuh Foto produk yang lain Dibuat Pertanyaan yang lain ya Misalkan di sini Foto produk satu Foto produk dua Dan seterusnya Saya buatkan Dua foto ya Dua pertanyaan Untuk upload foto Terus Ukuran file maksimal Ukuran file maksimal Kalau misalkan Menggunakan Kayak kamera HP Mungkin 10 MB Cukup ya 10 MB Cukup Jangan yang 100 Sebenarnya kalau 100 Itu tidak masalah Tapi kalau misalkan Yang ukuran foto yang sampai 100 MB Kayaknya Belum ada Palingan 10 MB Jadi Maksimalnya 10 MB saja Jangan sampai yang 1 MB Kalau suatu MB itu Nanti terlalu kecil Nanti tidak bisa mengupload Malahan Pakai yang 10 MB saja Yang standar Nah terus Ini juga wajib diisi Yang paling penting adalah Di sini Formuler ini dapat menerima Hingga 1 GB file Nah Ini jadi Nanti kalau misalkan Ada 10 foto 10 foto Terus yang upload sampai 100 siswa Maka sudah selesai Baru foto saja Belum video Nah makanya di sini Di bagian Formuler ini dapat menerima Hingga Diganti atau diubah Diklik Nah nanti di sini Ukuran maksimumnya Itu Diubah ya Jangan sampai Cuma 1 GB saja Tapi kita maksimalkan Kita maksimalkan Menjadi 1 TB Nah seperti ini Jadi nanti Maksimal dari File yang di upload Di form ini Itu adalah 1 TB 1 TB itu 1000 GB ya 1000 GB Nah seperti ini Jadi Di bagian ukuran Ini Formuler ini dapat menerima Adalah 1 TB Kalau yang ininya Ukuran file maksimumnya 10 MB saja Cukup Kalau untuk foto ya Kalau untuk foto Terus Kita copykan Kita copykan Karena kita meminta Ada foto produk 1 Dan foto produk 2 Kita copykan saja Pertanyaan ini Sehingga tidak perlu Nyeting-nyeting lagi Saya duplikasi Pertanyaannya dengan Cara klik yang ini Ikon yang kopian Diklik Nanti muncul Pertanyaan baru Di bawah Dengan pertanyaan Atas sama Persis tipenya Ini ditunggu Nah seperti ini Yang ini foto produk 1 Yang bawa foto produk 2 Contohnya seperti ini ya Biar nanti Membedakan Yang ini juga wajib Diisi Ini settingnya Otomatis sama ya Ada gambar Ini sudah di checklist Untuk jumlah maksimumnya 1 Terus file maksimalnya adalah 10 MB Dan formulir ini adalah 1 terbat Kalau yang ini Satu settingan Untuk semuanya ya Ini untuk settingan form Jadi Mau pertanyaannya manapun Tetap Satu terbat Sudah Sudah pasti ini Nah sekarang Terakhir adalah Untuk upload Video Nah upload video Silahkan dibuat Satu pertanyaan lagi Diklik Nah terus pilih Upload file Nah silahkan disini Tulisannya atau pertanyaan adalah Video Produk Nah seperti ini Nah jadi contohnya adalah Untuk mengupload video ya Terus di bagian izinkan Hanya jenis pertanyaan itu Ini juga pasti harus diaktifkan Nah yang di upload itu Karena disini permintanya adalah video Ya berarti Checklistnya hanya video saja Jangan sampai nanti bisa mengupload PDF Gambar Audio Presentasi Ataupun dokumen yang lain Hanya video saja yang bisa di upload Di pertanyaan ini ya Video itu ya bisa MP4 Bisa MPEG Bisa yang lain ya Terus jumlah maksimum file-nya Hanya satu juga Sama Satu saja Nah sekarang di ukuran file maksimal Kalau tadi cuma foto Foto itu 10 MB sudah cukup Nah sekarang kalau video Kalau video 10 MB itu tidak cukup Kecil banget Nah kalau misalkan Pembuatan video itu Bisa sampai Satu gigahan Satu gigahan untuk Per file-nya ya Jadi kita buat maksimalnya 10 GB saja ya Jadi nanti kalau yang Lebih dari 1 GB pun Masih bisa mengupload Di bagian video ini Nah seperti ini ya Jadi untuk Foto itu 10 MB cukup 10 MB cukup Tapi kalau untuk video Itu jangan sampai Yang memilih yang 10 MB Tapi yang 10 GB sekalian saja Nah apalagi kalau misalkan Videonya adalah Film ya panjang Cuma kalau misalkan 10-20 menit Paling 1 GB pun cukup Tapi untuk lebih luas lagi Pilih ya saja yang 10 GB Nah seperti ini ya Ini juga wajib diisi Nah itu adalah Beberapa settingan Untuk supaya Form ini bisa menerima Sampai Satu terbat Terus ada settingan yang lain Di bagian Nah ini setelan form Silahkan di klik Nah nanti disini ada Pertanyaan Atau ada menu Umum Presentasi dan quiz Silahkan di bagian umum Disini ada Perlu masuk Pasti disini nanti Untuk kalau misalkan Menggunakan akun Google Suite Pasti ada 2 pertanyaan ini Ada batasi untuk pengguna Di Dimana ya Disini contohnya Saya menggunakan akun Google Suite dari Kemendikbud Ya tulisannya Kemendikbud Terus batasi Ke satu tanggapan Nah Kalau yang ini Silahkan checklistnya Bagian bawah saja Bagian bawah saja Sehingga nanti Hanya bisa mengupload Satu kali Di form ini Jadi siswanya Atau yang mengupload disini Itu hanya bisa Mengupload sekali saja Ya kalau misalkan Mengupload 2 kali Itu gak bisa Ada tulisan Sudah mengirim ya Terus bagian yang atas Ini checklistnya Dibuang saja Kenapa? Supaya nanti Yang menggunakan Akun Google Biasa pun Yang at gmail.com Tetap bisa mengupload Di form ini Kalau misalkan Di checklist Maka harus Sesama yang ada Di akun Google Suite tadi Misalkan dari Kemendikbud ya Berarti siswanya Itu harus punya Akun Kemendikbud juga Ya Kalau misalkan Masalahnya Kalau misalkan Lupa atau mungkin Malah gak punya Akun Google Suite Dari Kemendikbud ya Berarti gak bisa Kalau ini di checklist Makanya saya buat Ini dibuang saja Checklistnya Jadi cukup yang ini saja ya Terus untuk bagian bawah Di sini edit Setelah mengirimkan Silahkan diaktifkan Supaya nanti Barangkali Kalau ada yang keliru Bisa langsung Diperbaiki Terus yang bawah Ini gak usah Gak apa-apa Nah ini kalau tadi Ini satu terdapat Settingan yang tadi ya Ini sudah selesai Gak usah diganti lagi Untuk presentasi Oke ini Gak usah Terus pesan konfirmasi Silahkan Di edit Gak apa-apa Terima kasih Tebal Anda Tebal kalian ya Kalian Sudah Diterima Oke Seperti itu ya Ini ada ucapan Seperti ini Kalau misalkan Sudah mengupload Valnya Terus Untuk quiz Ini gak usah Gak perlu Karena ini bukan ulangan ya Oke Kalau sudah seperti ini Silahkan diklik Tombol simpan Nah Seperti ini ya Nah ini berarti Untuk settingan Formnya Sudah selesai Kalau mau Tampil beda Silahkan diganti temanya Misalkan diganti warnanya Seperti ini Terus latar belakangnya Diganti Terus dasar fontnya Atau gaya fontnya Bisa diganti menjadi Seperti ini ya Boleh Terus diganti temanya Headernya Silahkan bisa disesuaikan Misalkan tentang Apa ini ya Bebas ya Mau diganti Warna-warnanya Nah seperti ini Contoh-contohnya ya Misalkan saya ganti ini ya Terus disesipkan Nanti di bagian atas Ada Gambar seperti ini Nah Gambar seperti ini ya Oke Seperti itu Terus kemudian Baru kita bagikan Link formnya Nah untuk link formnya Kita bagikan Nah untuk link formnya Kita bagikan Dengan cara Klik tombol kirim Nah yang ini Kirim Nah nanti di bagian Kirim melalui Silahkan pilih Tombol yang nomor 2 Yang link ini Diklik Terus Perpendek URL Supaya tidak terlalu panjang Nah seperti ini Baru di klik tombol salin Nah Tombol ini Atau link ini Nanti fungsinya adalah Untuk menuju ke form ini Silahkan ini dibagikan Ke siswa-siswi Atau yang kita tugasi Untuk mengupload Video Melalui BA Atau melalui Apa ya Grup BA Atau telegram Ataupun yang lain Nah tinggal kita Kopikan saja Ini adalah contoh Formnya Seperti ini Seperti itu Berarti sudah selesai Selamat menikmati Selamat menikmati